Kalo di Yaman, dia cuma nolak nasab, selesai Kalo di sini, abis nolak nasab, dia mau jamret tuh nasabnya Nasab habaib nih, dibilang palsu Eh dirinya ngaku habaib, itu namanya begalap ya Begal nasab Terus dia ngomong, ya pokoknya kalo gitu saya gak ngakuin itu habib, langsung bodo amat Emang gue pikirin Lo mau ngakuin, gak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lo Bukan ngomong kayak habaib pada ngemis, minta pengakuan Emang ada saya dateng keluar batang Eh saudara, aku ini, saya habib nih, saya habib Habib nih, habib Habib, tapi ini penelitian ilmiah Ilmiah dari mana, lo belajar di kandang kebo Kalo penelitian ilmiah itu, saudara Kitab dijajarin banyak Kitab-kitab itu diteliti Jam ulmaklumat Setelah itu dianarisa Itu kitab yang banyak tadi, saudara Baru untuk mengambil Kesimpulan Itu penelitian ilmiah Ini kitabnya cuma satu Eh udah gitu diragukan lagi keasliannya Iya Udah gitu ngakunya ilmiah Jidat lo ilmiah Kalau ada yang begitu jawab aja Iya Ayo rame-rame Iya Dia lagi ceramah Itu rame-rame Iya Bubar sebuah pengajian Berani gak? Berani gak? Begitu ada yang ceramah Saudara-saudara Habib Ba'alwi itu diragukan Iya Kan rame yang kompak Iya Sudara-sudara Habib-habib Indonesia itu palsu Ketika saya sedang Hitung Dosa-dosa saya Yang dahulu Dan yang sekarang Yang sangat banyak Tiba-tiba saya Diberi kabar bahwa Ada seseorang dalam Youtube yang Sedang beredar sekarang ini Bahwa orang tersebut Sedang Memberikan Tosia Memberikan ceramah Rohani Selama agama Mungkin Mungkin Di hadapan jemaahnya Saya simak Baik-baik Dan saya Putar-puter Berulang-ulang video tersebut Tadinya Saya Ngelihat Serius Tok Karena yang Ngomongnya ini Dianggap Seorang Tokoh Imam Imam Gak tau nih Imam apalah Yang Ditokohkan juga Gak juga Gak tau juga Saya ini Tokoh apa juga Gak tau lah Saya serius Amati Saya dengarkan Sedang-sedang serius kok Gak lama Saya pengen Ketawa-ketawa Pengen senyum-senyum Dan saya sempat bertanya Dalam hati Ini tokoh Atau pelawak Ini imam Atau Pemuja Kesombongan Bagaimana mungkin Setidak saya katakan Pemuja Kesombongan Karena ciri orang Yang sombong Itu Gampang Mengejek Dan merendahkan Orang lain Kata Kaya Kata Kaya Kata Alitas Sahub Yang sering Baca Alitas Sahub Dalam Ceramah Orang tersebut Rupanya Orang ini Sedang Nyindir Menghina Atau Apa ya Atau Sedang Mengkritisi Mengkritiki Seseorang Kalau Disebut Sedang Mengkritiki Tentunya Dijelaskan Kesalahannya Apa Kekurangannya Apa Kemudian Beliau Jelaskan Solusinya Harus bagaimana Itu Menurut saya Makna Kritik Menurut Pandangan saya Tapi Kalau Menurut Saya Ini Bukan Kritik Ini Lebih Contoh Kepada Menghina Merendahkan Mencelak Seseorang Dengan penuh Kehangkuhan Saya Saya Jadi Pengen Ketawa Waktu Lihat Gaya Beliau Berbicara Kata-katanya Lucu Gitu Lucu Sehingga Saya Meragukan Apakah ini Tokoh Atau Bukan Apakah Ini Pantas Disebut Imam Atau Tidak Gitu Masa Seseorang Tokoh Bicaranya Kayak Orang Yang Tidak Sekolah Gitu Masa Seseorang Imam Tidak Mencerminkan Ilmu Dan Ahlak Ketika Berbicara Ada Beberapa Poin Yang Saya Lihat Disitu Dalam Lawakannya Itu Itu Pertama-tama Sebuah Kata Yang Mengatakan Narasi Begal Nasab Yang Kedua Disitu Dikatakan Juga Mencari Ilmunya Di Kandang Kebo Menuduh Seseorang Dengan Tuduhan Yang Buruk Menjustifikasi Tanpa Disidankan Tapi Berdasarkan Asumsi Pribadi Dan Hawa Nafsunya Itu Kalau Menurut Saya Sebuah Keharaman Kedoliman Kemungkaran Dan Sebuah Ketidak Adilan Yang Yang Kedua Menghina Orang Mencari Ilmu Apalagi ini Ilmu Agama Mengatakan Mencari Ilmunya Di Kandang Kebo Ini pun Sama Lagi-lagi Ini kalimat Ejekan Hinaan Saya Saya Akan Mengomentari Kalimat Begal Nasab Saya Tidak Tau Pandangan Orang Ini Kenapa Disebut Begal Nasab Terhadap Orang Lain Ya Yang Saya Dengar Yang Saya Lihat Yang Simak Di Youtube Di Saat Ini Sedang Ramainya Polemik Tentang Nasab Itu Adanya Penelitian Atau Tesis Kihaji Imaduddin Dimana Beliau Mengatakan Bahwa Nasab Bani Alawi Itu Tidak Terkonfirmasi Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Kemudian Kihaji Imaduddin Dan Yang Lainnya Beliau Menjelaskan Berpendapat Menemukan Bahwa Nasab Wali Songo Itu Tidak Ke Bani Alawi Dan Kemudian Kihaji Imaduddin Mungkin Dianggap Beliau Dan CS Itu Mengklaim Diri Sebagai Peturunan Wali Songo Dan Sebagai Duriyah Nabi Ini Mungkin Yang Dikatakan Oleh Orang Yang Ditokokan Dan Oleh Orang Yang Dipandang Seorang Imam Disebutnya Begal Nasab Kalau Perkara Tersebut Dinilai Oleh Orang Tersebut Sebagai Begal Nasab Ini Patut Saya Bertanya Dari Mana Rumus Akademis Dari Mana Kosa Katanya Kamus Sehingga Bisa Mengatakan Begal Nasab Terhadap Kelompok Kelompok Tersebut Jangan Jangan Ini Salah Menilai Dan Salah Membaca Ya Ini Sebuah Narasi Yang Buruk Yang Sangat Tidak Mendidik Kalau Ini Bahasa Begal Nasab Dan Belajar Di Kandang Kebo Dipandang Dari Sudut Akademis Ini Sama Sekali Bukan Cermin Seorang Yang Bericara Sesuai Dengan Akademisi Tidak Kalau Dipandang Dari sudut Seorang Kiai Ini pun Bukan Cermin Ucapan Dan Pandangan Seorang Kiai Kalau Dilihat Dari sudut Ulama Pun Jangan Jauh Sangat Tidak Pantas Tidak Mungkin Seorang Ulama Seorang Kiai Seorang Akademisi Berbicara Menelai Seseorang Sesuatu Dengan Penilaian Yang Jauh Dari Disipin Keilmuannya Jadi Bahasa Begal Nasab Hanya Karena Ada Beberapa Orang Yang Sedang Meneliti Atau Membuat Tesis Tentang Nasab Satu Kelompok Atau Hanya Karena Seseorang Mengklaim Mengaku Dirinya Duriat Walisongo Disebut Begal Nasab Maka Yang Menyebutnya Ini Patut Dipercanyakan Apalagi Kalau Beliau Menilai Seorang Yang Berilmu Yang Jelas Bisa Ngaji Punya Pesantren Dan Menghasilkan Alumnus Yang Banyak Dari Pesantrenya Istuduh Dinilai Dengan Belajar Ilmu Di kantong Kerbau Saya Kira Ini Yang Berbicaranya Tadi Saya Tegaskan Ya Disebut Ulama Dia Tidak Pantas Disebut Dia Juga Tidak Pantas Disebut Akademis Pun Tidak Pantas Yang Pantas Apa Ye 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 Tanyakan 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 Tanya Orang Desebut Apa Ye Ye Sungguh Ini Cermin Yang Sangat Harus Tidak Kita Tiru Dan Sangat Salah Juga Kalau Kita Mengikuti Pandangan Orang Ini Ya Apa Apa Yang Kita Dapatkan Dari Orang Yang Berbicara Seperti Itu Dan Kalau Boleh Saya Menilai Orang Yang Gampang Menghina Orang Menuduh Buruk Terhadap Orang Lain Mengejek Itu Cermin Hatinya Kondisi Hatinya Yang Tidak Sehat Dan Cermin Pemikirannya Yang Belum Normal Belum Sehat Saya Tidak Mengatakan Tidak Waras Tapi Belum Normal Ya Jadi Tipe Orang Seperti Ini Dimanapun Berada Kapanpun Kecuali Merubah Dirinya Dirubah Oleh Allah Ini Sekalau Akan Menimbulkan Polemik Membuat Panas Suasana Maka Sangat Salah Kalau Kita Mengikuti Seseorang Ini Bagaimana Mungkin Kita Akan Mengikuti Seseorang Kalau Orang Tersebut Pemikirannya Belum Sehat Hatinya Belum Bersih Ya Apa Yang Akan Kita Dapatkan Jangan Jangan Nanti Kita Malah Akan Mempunyai Karakter Seperti Orang Tersebut Kalau Saya Boleh Mengomentari Yang Kemudian Belajar ilmu Di kandang kebo Ini Lebih 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 Belajar ilmu di kandang kebo Aja Jadi Kiai Jadi ulama Dan punya pesantren Dan pesantrennya Banyak Menghasilkan Alumnus Alumnus Yang sangat Banyak Apalagi Kalau Belajarnya Di gedung-gedung Yang mewah Di luar negeri Lebih Keren Lagi Belajar ilmu Bisa Gegir Indonesia Belajar ilmu Banyak Yang mengikuti Banyak Yang Menghormati Dan menghargai Dari Kiai Dari Ulama Dari Mana-mana Dimuliakan Itu Orang Tersebut Belajar Di kandang kebo Apalagi Kalau Di gedung-gedung Pertanyaannya Nah Mungkin Yang ngomong Dirinya Belajar Di kandang kebo Merasa Dirinya Belajar Di kandang Orang-orang Terhormat Di gedung-gedung Di luar negeri Tapi Beliau Ini Rupanya Diklaim Diakini Oleh Sebagian Orang Nasabnya Palsu Menurut saya Lebih baik Orang Belajar di kandang kebo Tapi Menjadi Seorang Ulama Seorang Alim Dihormati Oleh Ulama Ulama Dan Alim Diikuti Oleh Umat Islam Dihormati Dihargai Dan Mampu Membuat Tesis Yang Menggegerkan Dunia Apalagi di Indonesia Daripada Orang Yang merasa dirinya Belajar Di tempat-tempat Hebat Tidak Menurut pandangan Dia Penelitnya Seperti Apa Dia Lakukan Itu Yang Lebih Utama Dia Meneliti Dirinya Sendiri Dia Tes DNA Apakah Dia Duryat Nabi Atau Bukan Tersambung Tidak Pada Rasulullah Muhammad S.W. Penelitian Penelitian Ilmiah Salah Satunya Kemudian Dia Buka Lagi Catatan Nasabdianya Sejarah Sejarahnya Dia Datangi Ke Keburan Keburan Kemakom Yang Dia Klaim Sebagai Leluhurnya Ke Daerah Daerahnya Pengakuan Pengakuan Masyarakat Setempat Nah Kemudian Dia Bikin Antitesis Nah Ini Baru Keren Tapi Kalau Dia Hanya Bisa Mencaci Orang Menghina Orang Dengan Menuduh Belajar Kandang Kebuk Tes DNA Kaga Ade Pembuktian Nasab Tersambung Ke Rasulullah Muhammad S.W. Laku Laku Awuh Awuh Tapi Ngoceh Ngecat Di depan Orang Ingin Diakini Sebagai Juriat Nabi Nah Tipe Orang Ini Pantasnya Disebut Apa Iye 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 Pengen Sebut Apa Iye Katanya Tidak Butuh Pengakuan Pengakuan Disebut Habib Apa Bohong Kalau menurut saya Tidak butuh Pengakuan Disebut Habib Bohong Kenapa Sebabnya Kalau Seseorang Memang Tidak butuh Pengakuan Disebut Habib Dia Tidak Marah Tidak Ngo Iye Iye Tidak Nuduh Orang Began Nasab Tidak Nuduh Orang Belajar Kandang Kebuk Ketika Nasab Dikatakan Tidak Terkonfirmasi Tidak Marah Itu Baru Dia Jujur Tidak butuh Disebut Habib Berarti Tidak butuh Disebut Bukan Duryat Nabi Gitu Ini Ini Bohong Tidak butuh Disebut Habib Emangnya Aneh Pengen Disebut Habib Ini Habib Ini Habib Enggak Kan Ya Enggak Lidah Hati Yang Kedua Kalau Buktinya Dia Memang Tidak Butuh Disebut Habib Buktikan dong Jangan Pakai Habib Jangan Pakai Habib Kalau Dia Memang Tidak Butuh Disebut Habib Selain Jangan Marah Jangan Baperan Ya Jangan Ngamuk Ngamuk Jangan Pakai Habib Itu Bukti Berarti Benar Hatinya Tidak Butuh Sepert Habib Orang Bisa Dibohongi Tapi Dirinya Sendiri Tidak Bisa Dibohongi Bahwa Dia Butuh Sepert Habib Ya Allah Tahu Hatinya Mendingan Jujur Ya Aneh Pengen Disebut Habib Tolong Ente Jangan Bilang Bilang Ke Orang Nasab Aneh Tidak Terkonfirmasi Ke Rasul Muhammad S.W. Gitu Dong Ikan Lebih Baik Jujur Terus Tengaja Saya Tadinya Tadinya Mau Kagum Ke Orang Ini Jadi Sangat Sama Sekali Tidak Ada Rasa Kagum Saya Ya Justru Saya Makin Bertanya Tanya Kok Orang Seperti Ini Masih Ada Yang Ikutin Aneh Gitu Aneh 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 Percaya Kajal Maya Aneh Aneh Bincang 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 Terus disebut lidahnya sangat mudah sekali mencacimaki orang menghina orang meledek orang kau masih sih ya diikuti kok mau siang ditokohkan ada apa ini bingung saya hai 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 sebuah hal yang perlu di apa disikapi dengan serius ini akan menjadi sebuah fitnah besar akan menjadi sebuah kemudaratan besar akan menjadi sebuah bahaya besar ketika seorang yang akal pikirnya pemikirannya belum sehat Hai dan hatinya masih zolim lidahnya masih buruk ditokohkan ini akan menjadi fitnah besar Hai ya ini sama aja memberikan gelar kepada yang bukan haknya sama saja memberikan sebuah pekerjaan kepada yang bukan ahlinya ini akan jadi sebuah fitnah besar apa ciri dan buktinya ciri dan buktinya menjadi sebuah fitnah besar maka dimanapun kapapun dia berada selalu menimbulkan situasi dan kondisi panas menimbulkan situasi dan kondisi menjadi resah dan membuat umat terpecah belah ini fitnah besar yang saya khawatirkan yaitu terjadinya fitnah syarok apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW fitnah syarok di akhir zaman salah satu penyebab fitnah syarok yaitu ketika umat Islam memberikan gelar kepada yang bukan haknya ketika umat Islam memberikan amanah kepada orang yang berhianat ketika umat Islam mengikuti pendapat orang-orang yang hasud orang-orang yang bodoh menurut pandangan Allah awas ya harus dibedakan orang yang pintar dihadapan manusia dan orang yang pintar dihadapan Allah orang yang bodoh dihadapan manusia dan orang yang bodoh dihadapan Allah dan orang yang pintar dihadapan manusia tetapi bodoh di mata Allah orang yang bodoh di mata manusia tetapi pintar alim di mata Allah nah ya dan semua punya ciri kembali kepada fitnah syarok banyak sekali orang mungkin belum tahu sebab fitnah syarok dan banyak yang belum tahu akibat fitnah syarok dan apakah fitnah syarok tersebut fitnah syarok adalah sebuah fitnah yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW ya kalau tidak salah nih dalam hadis riwayat Daud ya tapi sebelum ada fitnah syarok didahului dulu adanya yang pertama fitnah akhlas setelah fitnah akhlas yang ketiga fitnah duhaim baru yang ketiga fitnah syarok ini fitnah syarok ini sangat berbahaya kenapa? karena fitnah syarok ini terjadi akibat orang-orang oknum-oknum kelompok-kelompok yang mengaku duriah Nabi Muhammad SAW tetapi tidak diakui duriah oleh Rasulullah Muhammad SAW karakternya bagaimana? karakternya orang tersebut tidak bisa dihentikan oleh siapapun dalam menyebarkan fitnahnya tidak bisa ditahan oleh siapapun dalam menyebarkan fitnahnya dan banyak orang yang terkena akibat fitnahnya kenapa? karena orang ini sebetulnya otaknya, pemikirannya belum waras hatinya belum sehat orang tipe ini tipe orang yang bodoh di mata Allah SWT tetapi mungkin dianggap pinter dianggap tokoh di mata manusia pinter ya di atas manusia tokoh ya di atas manusia duriah Nabi ya di atas manusia jadi ikut-ikutan saya iya 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 aduh ya ya kita harus berhati-hati mati sama harus melek dan saya sangat yakin dan sangat-sangat percaya bahwa seluruh rakyat Indonesia sudah sangat cerdas sangat pinter membedakan mana yang harus diikuti Mana yang harus tidak Umat islam Sudah sangat cerdas, sangat paham Mana yang palsu Mana yang tidak Mana yang harus diikuti Mana yang tidak Iya tes DNA Tes DNA Iya Siapa yang belum tes DNA Belum tes DNA Belum tes DNA Siapa itu yang belum tes DNA Yang aku-aku duriat nabi, cucu nabi Belum tes DNA Yang nyuruh tes DNA Yang ngasih Apa ya Paham kepada orang Membuktikan bahwa duriat nabi itu Harus dengan tes DNA Tapi dia sendiri Tidak mau tes DNA Dan tidak akan tes DNA kali Iya Aku duriat nabi Iya Siapa tuh Iya siapa tuh Siapa tuh Kali-kali dong boleh saya ngikuti orang tersebut Ya omar orang itu Ngajarin kok Aduh masya Allah Iyalah Mencekurang Banten dia Mak Ya Nanti Riwas Riwas salembur Nuh kayak Riwas salembur Aduh Aduh Mau-mauah daging cager Nuh Mulai nilai manu gitu Nuh Ini sebuah keprihatinan besar Untuk umat Islam Dan menurut saya Maaf nih Ini menurut pendapat saya Boleh Tidak dikopi Boleh Ini Malapetaka Malapetaka Kalau dibiarkan Ini yang Yang membuat Salah satunya Reduknya Cahaya Agama Islam Bukan makin Berkembang Makin redup Cahaya agama Islam Sebelum Saya akhiri Video ini Ada Beberapa pertanyaan Ini ke orang yang ngomong Bahwa Seseorang itu Belajarnya di kandang kebok Perlu diketahui ya Kalau orang itu yang dimaksud itu Orang yang sekaya kenal Ya Ini tolong Supaya tahu ya Bahwa orang yang Dituduh Oleh kamu tuh Belajar di kandang kebok Saya jadi saksinya Pertama Dia dari keturunan yang baik Yang kedua Dia seorang alim Yang paling terbukti jelas Beliau ini seorang Yang punya pesantren Dan santrinya Banyak sekali Tiap tahun bertambah Dan tiap tahun Itu Mengeluarkan Alumnus Alumnus Sehingga Banyak sekali Orang yang Lulus Dari pesantrennya Itu belajar di kandang kebok Tapi Dia sudah Mengeluarkan Alumnus Alumnus Santri-santri Yang lulus di pesantrenya Udah tidak terhitung Hampir tiap tahun Dan tiap tahun Pesantrenya Selalu Dipenuhi Orang-orang yang Daftar Menjadi santrinya Pertanyaannya Pertanyaannya Yang banyak Yang banyak Keren loh Belajar di kandang kebok Tapi Yang ikutnya Alumnusnya Banyak sekali Bukti itu Bukti Bukti sekali Iya Jadi siapa nih Yang harus Diikuti Tentu Orang-orang Yang lidahnya Bersih Dari mencacimaki Padahal dia Orang yang baik Di sisi Allah Daripada Orang-orang yang Merasa dirinya Baik Di hadapan Menurut si hadapan Allah Terbuki Lidahnya Karakternya Itu Menyakiti Umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Sekian Mudah-mudahan Saya berharap Saudara-saudara Saudara saya ini Khususnya umat Islam Di Indonesia Makin Melek Makin sadar Mudah-mudahan Cahaya umat Islam Dan cahaya agama Islam Di Indonesia Khususnya Makin bersinar Tapi syaratnya Satu Tadi itu Jangan Ikuti Orang-orang Yang otaknya Kemikirannya Belum Baras Dan jangan Ikuti Orang-orang Yang hatinya Belum Sehat Dan Jangan Ikuti Ucapan Orang-orang Yang Merasa Dirinya Super Hero Jangan Itu aja Yuk Kita selamatkan Umat Islam Kita angkat Marwah Agama Islam Dengan Berhati-hati Untuk Mengikuti Seseorang Yang mengatasnamakan Umat Islam Dan agama Islam Yang mengatasnamakan Zuryah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi Ternyata Diduga Diduga nih Orang tersebut adalah Salah satu penyebab Pitnah syarok Di muka bumi Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Minzali Ini mohon maaf nih Kalau ada ucapan saya yang salah Kalau saya udah jelas Ngaku Aku sangat ngaku Saya banyak dosa Enggak pinter Enggak Hati saya masih kotor Bener nih serius Ya Maka saya Beristighfar Atas Keadaan diri saya Astaghfirullahalazim Minkulizam Liatubillai La ilha illallahu Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walul hamdu Yuhi wa yumid Wahu hain layamud Wahu alla kulli syain qadir Wahu Taliburan Na'udzubillah Enficylani